Halo guys ini mas yang rusak di bagian tempatnya pilar nih ini rata-rata seperti ini biasanya Kijang, Panther, Tapjiti tuh kalau sudah rusak ininya Mas pasti bodinya akan turun di bagian ini ini mas bagian pangkuhnya ini kalau rusak ini pangkuhnya bodi tuh ini Nah itu mas itu sudah kelopos sudah kelopos di atas sudah tidak nempel lagi nih ini jadi ini dibetulkan dengan benar ini mas kalau nemu seperti ini jangan hanya diganti bautnya saja jadi tempat penyangganya tiba-tiba dulu nih ini yang kelopos nih mas kelopos ini dari bagian luar kelihatannya seperti ini kelopos ini bagian di slebor tepat di slebor yang sebelah sini terus yang dari dalam lantai ini mas posisinya ini rencana saya buatkan ternyata kok ini bagian ini rusak jadi saya fokus ke ini dulu ke bagian pangkuh ini pangkuhnya bodi ini mas mas karena kalau pangkuhnya bodi ini mas kalau tidak dibetulin dengan benar mas ini akibatnya ini pilar ini akan turun mas pilar ini mas pilar ini turun nah ini turun nah turun pilar terus tepat engselnya juga turun ini terus pintunya pengaruhnya ke pintu ini mas pintunya ada bisa presisi kalau dipasang sepakburnya sepakburnya dipasang ke sini ini lubangnya lubang sini lubang pintu di sini mas tidak sama di sini lebar biasanya sebelah sini kiut mas sempit sebelah sini sempit juga sebelah sini lebar biasanya kalau ini sudah turun turun karena apa karena pangkuhnya tadi tuh tadi tuh waktunya diganti tempatnya hanya diganti bautnya saja tempatnya ada dipetulin jadi goyang bodi tuh coba seperti ini loh mas logikanya seperti ini mas nah ini mas nyeklek mas coba nah seperti itu ini bagian pangkuh tempat ini bagian pangkuhnya turun nah ini turun ini ini turun karena ini gembur mas ini empuk turun ini turun makanya ini sejak nah seperti itu jadinya nanti terus pengaruhnya ke ini ke pintu ini mas pintu jaraknya nah jaraknya pintu ini nah ini jadi jaraknya gitu ini oke kayaknya nyeklek mas mobilnya ku nyeklek biasanya ini terjadi pada jenis panter kijang atau tab tabjiti saya sering nemu seperti ini mas kalau tabjiti bahkan tabjiti sudah ininya sudah lubangnya tuh enggak sama mas ya pasti pangkuhnya ini ini langsungnya rusak bagian pangkuhnya ini tabjiti seperti itu ini informasi dari Bang Sol semoga bermanfaat kalau yang senior-senior mungkin sudah tahu semua seperti ini kau tak kau sadikan dani mas yang senior kekendaraan pasti tahu pasti tahu ini hanya memberitahu pada orang yang pemula-pemula teman ya ini di di bagian dalam mas di bagian dalam ini ini tempatnya pangkuh yang katanya saya tadi tuh nah di masjid makna pecah-pecah jadi kalau ini dibuat jalan mas bergerak ini mas bergerak naik turun-naik turun-naik turun akhirnya ini jatuh ini jatuh ini mas glandot enggak jatuh anu ya artinya ini seyek ini karena ini udah anu nggak nyangga disini masih ini ada karetnya akan dibawa ini ini sudah putus ini ini sudah putus ini nah ini putus Mas ini harus dibetulkan dengan kokoh terus ini diganti bautnya ini masih ganti masih bautnya dengan karetnya kalau memang sudah gembos misalnya dikasih di lemak dikasihkan dibuatkan lagi sama karet bantah dikasih di biar akak tebal dikit mas tidak usah diberikan baru ya dia ya sebetulnya diberikan baru cuman karena ribet mas ya ya yang ke yang gembos-gembos diganti dengan dibikinkan sendiri mas bisa kok ini yang ini ambilnya di sini mas gitu nah sini mas ini mas ini rohan latihan ini Terima kasih. 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 Terima kasih.